Hai, people of Norden, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Ayo, kali ini kita mau konten apa? Setelah kita ngonten tricolet, yang kita pakai juga di IBRC 2022. Sekarang kita bakal ngonten tricolet ini yang generasi ketiga. Bisa kita lihat nih, packagingnya juga beda ya. Packaging dengan plastik yang baru ini lebih transparan, dan kita lihat gimana isinya. Oke, jadi di depan kamu ini adalah tricolet generasi ketiga, atau gen 3. Bedanya apa sih? Bisa kita lihat sendiri, yang pasti perbedaannya di strukturnya, yang paling beda adalah di shower screennya. Bisa kita lihat. Nanti kita bakal kasih image bedanya di mana, dan yang kedua, dia juga beda banget di sini. Nah, screennya bisa kita lihat nih. Kalau dulu kan disknya terpisah, kayak gini. Nah, disknya ini kan dulu terpisah, sekarang dia jadi satu, malah base-nya ini yang dia pasang. Dan kayaknya sih, claimnya sih katanya lebih anti pecah, karena kita dulu pernah jatuhkan suatu tricolet dan pecah. Dan perbaikan di generasi ketiga, terutama di shower screennya, ya istilah kata sih dia ada perbaikannya di sini juga ya. Karena di beberapa cabangnya kita, disknya ini kalau terlalu lama dicopot dan tempel, dia bakal lama-lama akan kendor juga. Apakah ekstraksinya juga akan improve? Apakah ekstraksinya juga akan improve? Nah, kalau pernah dapat potongan ya? Enggak sih. Enggak aja ya? aku beli Riko Lampung nggak ada coba ngembru bentar airnya udah siap belum oke dengan base yang baru ini kalau kita lihat sih pada saat kita pre-weight lihat ya, dia perfect banget dia nempatinnya juga claimnya dari Triko Lead ini dia lebih nggak ada bypass lagi karena kalau yang lama kan ada coin dan bisa dilepas sekarang kita pakai ini dan kita pakai shower screennya shower screennya dan kita lihat bloomingnya 50 gram dan kalau kita lihat dia nggak ada water yang ninggal atau air yang ninggal di chambernya sini nggak seperti gen 1 kalau gen 1 itu kayak dia nahan dulu disini terus dia netesnya disini gitu kita bakal tunggu pakai 50mm terus kita tunggu selama 45 detik bisa kita lihat juga ya disini dia kayak lebih even ya di bednya dia suatu yang issue yang mungkin di Triko Lead gen 2 ini sering banget jadi issue sekarang kalau udah kita nambahin jadi 130 set oke guys jadi kita udah selesai nyeduh tadi kita dapet waktunya di 4 menit biasanya kalau gen 2 itu kita ketemu waktu idealnya di 3 menit sampai 3 menit 30 cuman kalau disini di 4 menit kita coba dari aroma sih sebenernya lebih kayak aromatik ya dibanding yang gen 2 ya kenapa? karena mungkin kita nggak harus buka dulu pakai Melodrip kita langsung pasang disini jadi mau nggak mau aromanya ini secara logika adalah ke infuse ke bawah disini ada tahanan lagi kalau dari segi aroma sih ini lebih wow banget ya kita dapet aromanya juga lebih manis kalau dari segi flavor kita bakal cek lagi oke ada yang interesting lagi yaitu di Triko Lead gen 3 ini kita nemuin ada acidity yang udah lebih kompleks yang present di berseduhan kali ini gitu kalau dibandingkan kalau ini kita harus mancingnya dulu pakai Melodrip biar dapet layering acidity nya yang bagus banget disini kita udah dapet sama kita juga dapet kayaknya clarity flavor nya juga lebih jelas cuman kita juga masih nggak tau sih kalau misalkan ini ditambahin tapi yang pasti sih emang ada improvement dan improvement ini juga yang kita mikirin oh coba ya kalau Triko Lead nya bisa lebih gini gitu ternyata dia keluarin gen 3 kayak gini mungkin ada beberapa yang komplain kok di saya udah beli gen 2 nih gitu tapi tiba-tiba kok ngeluarin gen 3 ya pasti selalu ada sisi yang berbeda ya karena gen 3 ini pasti selalu ada pembaruan karena setiap brewing juga pasti ada pembaruan lagi nanti kita bakal lihat lebih detail lagi secara body structure nya dan bedanya apa sih kalau shower screen nya sekirang lebih gitu aja kita bakal nunggu lagi sampai suhunya udah lebih dingin gimana dia akan setiap 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 oke guys jadi sebenarnya kita udah semingguan kita dikirim sama Triko Lead ini gen 3 dan bentar lagi kayaknya Space juga bakal ngerilis yang gen 3 ini Yang pasti kita lihat Ini kayaknya plastiknya juga lebih lentur ya Dibandingkan yang gen sebelumnya Kita merasa ini kayak Lebih bisa pecah Dibandingkan yang gen yang terbaru ini kayaknya plastiknya lebih tahan pecah Terus yang kedua ini Nah ini base-nya ini juga nolong banget Kalau dulu kan bisa Lecet kalau kita bilang tuh ya Lebih gak terlalu intense Nah terus Disini tuh bener-bener minimize bypass banget Sesuai dengan claimnya dia disini Kemudian Ini bisa kita lihat juga Ini bisa dipasang dan lebih gampang juga Dibersihin karena kadang-kadang kalau ada nyangkut disini Ini bakal nyumbang di turnus juga Cuman menurut kita Yang paling berubah adalah Di shower screennya sendiri Kalau di shower screen yang lama Kenapa bisa tidak flatbed Kalau kita bilang tidak flatbed yang lama Karena kita bisa lihat sendiri tadi pada saat kita tes Kita tuang Ini masih ada air yang nahan dan keluarnya juga gak rata Otomatis kita perlu bantuan Melodrip Kenapa kita pakai Melodrip pada saat IBRC juga Karena waktu itu kita Pengen sedekat mungkin Dengan bednya Nah kita pengen sedekat mungkin Nah dia kan akan lebih rata lagi Dan Ya bisa provoke acidity-nya juga Sementara kalau dengan tricolet gen 3 Sudah tidak diperlukan lagi Kenapa? Karena ya tadi bisa lihat sendiri Ada improvement di shower screennya Dan rumornya sih katanya bakal dijual juga Shower screennya aja dibandingkan Jadi buat kalian yang udah Kok saya udah beli ini yang gen 2 Nyesel dong Bakal dijual juga tercara terpisah Tapi kalau kalian merasa Apakah saya dari gen 2 harus beli Secara gen 3 lagi? Kalau kalian punya budget lebih Why not? Karena ada improvement di base-nya juga Cuman kalau kalian ada keterbatasan budget Kalian bisa beli shower screennya aja Itu juga gak Kemudian tips yang lainnya adalah Kita nemuin Kalau di gen yang lama Kita harus agresif circular Pakai ketel leher angsa Atau goose neck ketel Di shower screen terbaru ini Kita sudah tidak diperlukan lagi Karena malah harus gentle pour Karena Ya kita bisa tahu sendiri Kadang-kadang Ekstraksinya juga pasti lebih maksimal Dan kita juga nemuin sih Aromatiknya lebih Mungkin karena Dari awal tidak ada kebocoran aroma ya disini Kita bakal tetap main-main terus Dan Apakah nanti Nordic akan ganti ke gen 3 semua? Ya siapa tahu gitu Atau mungkin kita bakal ganti shower screennya aja Yang pasti 800 ribu Jadi bakal jadi pemikiran juga sih Konse-nya mahal Paper filternya juga Dibilang murah juga enggak Karena kurang lebih 2 ribu per PCS Cuman Perjalanan kita Menggunakan tricolid Sepertinya sih seru banget sih Karena ya Kita bisa lebih Minimal Link dosing Otomatis lebih hemat juga Oh iya Di gen 3 ini juga Kita nemuin Dengan rasio 1 banding 20 Lebih optimum Kalau di 1 banding 18 Biasanya Dia masih lebih intens lagi Otomatis kita bisa Pulling lebih lagi Kurang lebih gitu aja Dan Kalau kalian ada pengen tahu Mengenai gen 3 Bisa Like, subscribe, dan komen Sampai jumpa